KASUS PEMBUNUHAN ANGELINE KEMBUNUHAN ANGELINE, seorang anak 8 tahun dari Bali yang jenazahnya ditemukan di belakang rumahnya, memberitahu kepada kita betapa isu kekerasan anak di Indonesia masih menjadi masalah yang relevan untuk terus disoal. Sayangnya, media memberitakan kasus ini bako prasabun, lengkap dengan ramuan cespleng dalam membuat cerita fiksi, seperti plot, karakter antagonis-protagonis, konflik, dan suspensi. Singkatnya, media-media kita cenderung terjebak dalam pemberitaan yang bersifat episodic framing. Ini merupakan gaya pemberitaan yang melihat sebuah kasus secara mikro, tunggal, dan terpisah dari segala peristiwa yang bertema sama. Ciri episodic framing adalah hilangnya konteks, karena semata berfokus pada individu, perilaku keluarga, dan pengalaman pribadi mereka yang terlibat dalam cerita. Simak saja bagaimana mayoritas pemberitaan kasus ini berpusar di persoalan teka-teki siapa pembunuh Angeline, profil Angeline dan orang-orang di sekitarnya, dan perseturuan antar orang-orang tersebut. Buktikan dulu, ini kebanyakan orang cari panggung. Pemberitaan bergaya episodic framing menyajikan cerita, yang kemudian dijaga intensitasnya dengan mengelola emosi dan ibah pembaca dan penonton. Alhasil, produk pemberitaannya dihadirkan sebagai drama. Pemberitaan dimulai dari penemuan jenazah Angeline di belakang rumah ibu angkatnya, kemudian flashback ke pencarian Angeline yang ketika dulu dikabarkan menghilang. Ini pintu masuk yang pas, yang membuat orang-orang kemudian bertanya, bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi? Layaknya sebuah cerita, teka-teki itu perlahan dibuka. Calon karakter protagonis dan antagonis disiapkan. Konflik diluncurkan. Lalu toko-toko baru dimunculkan. Sambil publik menduga-duga, berita diarahkan pada proses penyelidikan polisi. Berita mengenai penemuan bercak darah dan sidik jari, membuat kasus ini semakin menegangkan alat cerita detektif. Dengan pemberitaan yang hanya fokus pada kisah-kisah, sebenarnya publik digiring untuk melihat masalah ini secara sepenggal, terpisah dari urusan-urusan lain yang punya hubungan. Akhirnya, publik hanya berhenti pada sikap kasihan dan simpatik, atau paling jauh mengutuk. Tapi luput diajak untuk melihat akar permasalahan yang lebih bersifat struktural, seperti peran pelidikan, tanggung jawab negara, layanan kepolisian, partisipasi warga, hingga kebijakan hukum terkait masalah perlindungan anak. Begitulah yang media katakan tentang bagaimana cara membicarakan kasus ini. Yang tidak atau jarang media katakan adalah kaitan antara kasus Angeline dengan upaya penghapusan kekerasan anak di Indonesia. Media luput untuk memberitakan kasus kekerasan anak dalam kerangka, thematic framing. Ini adalah bingkai pemberitaan yang melihat sebuah kasus secara makro, tak berdiri sendiri, dan merupakan persoalan struktural yang terhubung satu sama lain. Sementara episodic framing akan fokus ke masalah privat individu, maka thematic framing akan fokus ke konteks isu. Kalau episodic framing menaruh perhatian hanya pada pengalaman seorang yang sedang berkasus, maka thematic framing akan memperhatikan situasi yang memicu lahirnya sebuah masalah. Meski kecil, beberapa media ada yang memberikan porsi pemberitaan bergaya thematic framing. Misalnya metode TV. Dalam kupas ketujuh mendatangkan aktor-aktor kunci untuk mendialokkan masalah ini. Di sini, peristiwa kekerasan anak dipandang sebagai masalah struktural, sehingga kisah Angeline sendiri sedikit dibahas, dan diarahkan ke pembicaraan mengenai riwayat kasus kekerasan anak di Indonesia, perlindungan hukum, dan pelayanan negara. Sang presenter, Putri Ayu Ningtias memberi gugatannya kepada koordinasi antar instansi yang lemah, sikap polisi yang pasif dan permisif, dan kesiapan regulasi yang ada. Di media sosial, Pak Badrodin kencang sekali kritiknya. Polisi dianggap terlalu permisif. Di luar pilihan framing media, kasus Angeline juga memperlihatkan bagaimana kerja jurnalisme yang ada juga perlu disoal. Media gagal menyediakan informasi yang relevan dan masuk akal. Topik firasat, Apa yang ada di firasat ibu saat ini? Mistis. Hingga mempunyai seleb atau orang yang tak berkapasitas dalam kasus ini, menjadi menu utama pemberitaan. Perhatian media yang tinggi pada kasus ini bisa saja dimaknai sebagai ekspresi mencari alaba. Sebab, selama kasus Angeline ini bergulir, selama itu pula lah berita tentang kekerasan terhadap anak lain yang terekspos. Pemberitaan akhirnya bergantung pada seberapa ia laku, bukan pada nilai kepentingannya. Artinya, media memandang kasus ini sebagai komoditas ketimbang isu publik. Kekerasan anak adalah persoalan serius. Data menunjukkan tingginya jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia, dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pemberitaan bergaya episodic framing tidak berkontribusi dalam mengurai akar permasalahan. Ia berhenti pada sikap memperlakukan publik sebagai pembaca novel bestseller. Sebab, episodic framing memandang pembaca dan penonton sebagai konsumen. Ini berbeda dengan timetik framing yang memandang pembaca sebagai warga negara. Kalau solusi yang tawarkan episodic framing adalah informasi yang lebih baik, maka timetik framing meminta kebijakan yang lebih baik. Sehingga tali kasus kekerasan betul-betul terputus dan tak akan ada korban atau Angeline-Angeline yang lain. Terima kasih telah menonton!